Intro Pemirsa pembekuan 3 ormas terbesar di Bali yang direkomendasikan oleh Polda Bali masih dalam tahap pembahasan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster di Denpasar. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan saat ini Viake sedang membahas rekomendasi Polda Bali untuk pembekuan 3 ormas terbesar di Bali. Pada prinsipnya, Viake sejalan dengan Kapolda. Gubernur Koster menamakan surat tersebut dikirim April 2017 pada masa kepemimpinan Gubernur sebelumnya dan saat itu belum ada respon. Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur dan bukan kepada individu secara pribadi. Sedang kita bahas dan prinsipnya ya kita sedangkan. Itu surat kan dikirim bulan April 2017 pada Gubernur sebelumnya. Belum ada respon, sekarang beliau menyampaikan itu surat kepada Gubernur, bukan kepada orang. Karena saya sekarang sebagai Gubernur ya, dia menanyakan bagaimana responnya. Ya tentu saya akan merespon. Saya berterima kasih sekali atas berlawan dari Pak Polda mengenai rekomendasi untuk membuarkan pembukuan 3 ormas itu. Dalam kesempatan tersebut, Koster juga menegaskan bahwa tidak boleh ada premanisme di Bali. Viaknya akan menindak tegas atas premanisme yang ada di Bali karena membuat kehidupan warga menjadi tidak tenang, tidak nyaman, dan tidak damai. Murah Wira, Bali TV Terima kasih telah menonton!